Intro Terekam CCTV sejumlah orang tak dikenal melontarkan kata-kata kasar sambil mengancam terhadap salah satu warga di Samarinda. Korban yang merasa terintimidasi melapor ke polisi, namun laporan tidak ditanggapi serius pada Sabtu sore. Melisa pemilik toko tersebut mengatakan intimidasi yang terjadi buntut dari dugaan penipuan arisan online. Melisa yang merasa dirinya tertipu, akhirnya menagih kembali uang yang telah disetor, namun intimidasi yang ia dapatkan. Korban mengaku penipuan tersebut bermodus arisan online melalui grup WhatsApp dengan anggota fiktif. Dari kasus tersebut, korban mengaku merugi ratusan juta rupiah. Hingga kini, Melisa bersama empat kawannya berharap uang arisan tersebut bisa kembali. Awalnya saya ikut arisan sama dia, karena aku menganggap dia itu teman. Teman dan aku memang pernah nongkrong bareng, pernah ngetek-ngetek bareng, pernah ngecek bareng. Akhirnya aku tergiur untuk ikut arisannya dia. Tapi berjalannya waktu, saya mendengar kabar kalau ternyata dalam grup itu banyak orang fiktif. Harusnya aku menerima uang itu sekitar 120 juta. Kalau dia real hasil saya ya. Tapi di situ kenyataannya dia mencicil, mencicil sampai 3 tahun. Sementara itu polisi masih belum dapat berkomentar. Pihaknya akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan aksi penipuan dan premanisme. Dari Samarinda Hashim Ilyas, AI News, mengaporkan.